Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang beriman Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Di kali video ini kita akan membahas Tentang agresi Zionis Yahudi Terhadap saudara kita yang berada di Palestina Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya Bagi yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video barunya Sampai saat sekarang Ini konflik Zionis Yahudi Dengan umat muslim di Palestina Adalah isu kemanusiaan Yang belum menemui titik damai Akan tetapi Dari perilaku brutal Zionis Yahudi Yang sering kita lihat di beberapa platform media sosial Tahukah kalian Jika hal tersebut merupakan tanda Ketakutan mereka kepada umat Islam Saking takutnya lagi Mereka sampai menanam pohon Gargat sebagai tempat Bersembunyi Lantas bagaimana mungkin Sebuah Pohon bisa melindungi mereka Dari umat Islam Tonton video ini terus Hingga akhir Agar tidak gagal paham dan tersesat Dalam beberapa literatur sejarah Berdirinya Israel Menjadi suatu negara Dilatari belakangi oleh Sebuah kepercayaan umat Yahudi Yang disebut dengan konsep RXT Israel Atau Tanah Israel Konsep tersebut semakin terwujud Ketika Perang Dunia Pertama Pasukan kolonial Inggris Berhasil menguasai seluruh tanah Palestina Tak lama kemudian Sebuah organisasi Dikenal dengan nama Liga Bangsa-bangsa Menyetujui sebuah Mandat Britania Atas Palestina Yang berisi Pengakuan bahwa Palestina merupakan Negara orang Yahudi Akan tetapi Jika kita Menelusuri lebih jauh Lagi Mandat Britania Atas Palestina Bukanlah satu-satunya Perjandian Kolonial Inggris Yang merugikan rakyat Palestina Pada tahun 1917 Tanpa sepengetahuan Para pimpinan Arab Dalam deklarasi asli Bali Inggris Juga mendukung Pembentukan Kediaman Nasional Bagi orang-orang Yahudi di Palestina Alhasil Antara tahun 1922 Hingga 1940 Jumlah populasi Yahudi di Palestina Terus tumbuh Dari angka 83.000 jiwa Menjadi 467.000 jiwa Atau setara dengan Seperempat Populasi Palestina Yang berjumlah Sekitar 1,5 juta jiwa Tak cukup Sampai disitu Dengan Banyaknya Jumlah Imigran Yahudi Yang datang Ke Palestina Tanah Tanah tempat Tinggal Yahudi Yang dulunya Hanya sekitar 148.000 Hektare Semakin Meluas Hingga Mencapai Angka 383.000 Hektare Dari Informasi Barusan Mungkin Di antara Kalian Belum Mengetahui Sebuah Fakta Bahwa Salah Satu Penyebab Utama Terjadinya Ketegangan Antara Yahudi Dan Umat Islam Di Palestina Adalah Bentuk Dari Deklarasi Balfun Yang Tidak Hanya Mengizinkan Migrasi Yahudi Ke Palestina Menglainkan Melegalkan Pembelian Serta Perampasan Tanah Yang Dipasilitasi Oleh Inggris Kepada Komunitas Yahudi Parahnya Lagi Dengan Adanya Kebijakan Atau Perjanjian Sepihak Yang Dikeluarkan Oleh Kolonial Inggris Bangsa Yahudi Semakin Melewati Batasnya Sampai Sampai Seperti Yang Sering Kalian Saksikan Saat Ini Mereka Senang Tak Segan Menyiksa Bahkan Membunuh Rakyat Palestina Dengan Alasan Jika Palestina Merupakan Tanah Nenek Moyang Mereka Sebenarnya Terlepas Dari Bukti Sejarah Pendudukan Bangsa Yahudi Di Tanah Palestina Tadi Tadi Diklaim Bahwa Palestina Adalah Tanah Nenek Moyang Mereka Adalah Klaiman Yang Tak Memiliki Dasar Sama Sekali Pasalnya Apabila Kita Membuka Banyak Itar Sejarah Maka Kita Akan Menemukan Beberapa Bukti Jika Palestina Bukanlah Tanah Nenek Moyang Mereka Bukti Pertama Jauh Sebelum Nabi Musa Memasuki Palestina Untuk Membawa Kaumnya Yaitu Bani Israel Palestina Sudah Lebih Dahulu Didatangi Oleh Nabi Ibrahim Saat Itu Palestina Dikuasai Seorang Raja Yang Bernama Malki Sadik Tak Kalah Nabi Allah Ibrahim Datang Ke Daerah Tersebut Sang Raja Pun Langsung Menyambut Beliau Dengan Ramah Dan Menyatakan Beriman Kepada Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Ibrahim Menurut Mahdi Said Dalam Bukunya Berjudul Sejarah Dan Keutamaan Majidil Aks Dan Al-Qus Maliki Sadik Merupakan Keturunan Salah Satu Suku Arab Bernama Suku Kanan Yang Sudah Mendiami Palestina Sejak Tahun 10.000 Sebelum Masahi Disana Sang Raja Bersama Dengan Rakyatnya Membangun Peradaban Dan Kebudayaan Arab Tepat Tepat Kota Al-Qus Tak Hanya Di Kota Tersebut Daerah Lainnya Seperti Gaza Jericho Dan Nablus Juga Tak Leput Dari Perhatian Maliki Sak Dalam Membangun Peradaban Arab Hal Tersebut Dikuatkan Oleh Bukti Kedua Dimana Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Mereka Berkata Hai Musa Kami Sekali-kali Tidak Akan Memasukinya Selama Lamanya Selagi Mereka Ada Di Dalamnya Karena Itu Pergilah Kamu Bersama Tuhan Dan Berperanglah Kamu Berdua Sesungguhnya Kami Hanya Duduk Menanti Disini Saja Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 24 Dikutip Dari Kitab Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia Ayat Tadi Menjelaskan Kondisi Setelah Nabi Musa Bersama Kaumnya Yang Mendapat Perintah Allah Subhanahu Untuk Memasuki Tanah Palestina Sayangnya Karena Takut Berperang Ditambah Watak Keras Kepala Kaum Yahudi Mereka Justruh Menolak Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan Berjanji Tidak Akan Memasuki Negara Yang Dijuluki Tanah Yang Diberkahi Itu Untuk Selama Lamanya Dari Dua Bukti Yang Mengungkap Bahwa Palestina Bukanlah Tanah Nenek Moyang Kaum Yahudi Tentu Sangat Tak Masuk Akal Bila Selama Beberapa Dekade Kaum Yahudi Terlihat Begitu Berambisi Menguasai Palestina Ternyata Setelah Ditelusuri Ambisi Kaum Yahudi Tersebut Tak lain Dan Tak bukan Disebabkan Ketakutan Mereka Pada Salah Satu Hadis Tentang Kondisi Kaum Yahudi Di Akhir Zaman Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tidak Akan Terjadi Hari Kiamat Hingga Umat Islam Memerangi Bangsa Yahudi Orang-orang Islam Membunuh Yahudi Sampai-sampai Mereka Bersembunyi Di balik Batu Maupun Pohon Karena Ketakutan Akan Tetapi Kecuali Pohon Gargah Setiap Batu Dan Pohon Akan Berkata Wahai Hamba Allah Ada Seseorang Yahudi Di Belakangku Kemarilah Dan Bunuh Saja Sesungguhnya Pohon Gargat Itu Termasuk Pohon Yahudi Hadis Riwayat Muslim Berkat Dari Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Baru Saja Kalian Simak Kalian Mungkin Akan Sedikit Terkejut Tak Kalah Mendengar Sebuah Fakta Bahwa Sekalipun Yahudi Dikenal Sebagai Kaum Penantang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ajarannya Yang Beliau Bahwa Ternyata Mereka Tetap Percaya Kepada Hadis Nabi Tentang Keutamaan Pohon Gargan Memang Tak Bisa Dipungkiri Semua Kaum Zionis Antah Mereka Yang Berada Di Tanah Palestina Maupun Tersebar Di Amerika Serikat Eropa Sangat Yakin Pada Menubat Atau Tanda-tanda Akhir Zaman Selama Itu Menyinggung Tentang Orang-orang Yahudi Salah Satu Bukti Lainnya Mereka Ingin Menguasai Majidil Aqsa Karena Percaya Jika Dibawa Majidil Aqsa Ada Kuil Sulaiman Yang Mana Apabila Mereka Menguasai Maka Hal Itu Mampu Membuat Bangsa Yahudi Menaklukkan Dunia Keyakinan Itu Pun Tak Jauh Berbeda Dengan Kepercayaan Kaum Yahudi Akan Keutamaan Pohon Gargat Melalui Website Jivis Nasional PAN Mereka Bahkan Mengklaimkan Bahwa Siapa Saja Yang Bisa Membeli Pohon Gargat Kemudian Menyumbangkan Ke Israel Maka Sama Saja Ia Telah Peduli Pada Pada Isu Isu Kemanusiaan Yang Mengejutkan Dalam Situs Tersebut Kaum Yahudi Terkesan Menutup Nutupi Sebab Tidak Menyebutkan Secara Langsung Jika Pohon Yang Mereka Tanam Adalah Pohon Gargat Yang Jelas Layaknya Sebuah Perusahaan Niaga Mereka Tak Segan Mengeluarkan Banyak Penawaran Seperti Memberi Harga Promo Memberi Sertifikat Sebagai Tanda Kepedulian Hingga Memberi Kemudahan Bagi Setiap Pembeli Yang Berminat Tak Berhenti Sampai Disitu Untuk Menjaga Nama Baik Kaum Yahudi Di Mata Dunia Agar Tak Terlihat Percaya Dengan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Beberapa Literatur Keilmuan Israel Mereka Menyamarkan Nama Pohon Gargat Dengan Menggunakan Istilah Istilah Lain Sebagaimana Dikutip Dari Plora Of Israel Istilah Untuk Menyebut Menyikan Pohon Gargat Biasanya Memakai Nama Lysium Arabicus Bois Hebrew With Flowers Arabian Bostom Atau Nitratriaptusa Padahal Jika Berdasarkan Jenis Dan Bentuknya Tiga Istilah Latin Tadi Semuanya Sama-sama Mengacu Pada Pohon Gargat Sebagaimana Tanaman Semak Melukar Yang Tingginya Bisa Mencapai 4 hingga 5 meter Beberapa Fakta Tentang Israel Bangsa Yahudi Dan Pohon Gargat Yang Kalian Simak Di Sepanjang Video Ini Hanyalah Sedikit Dari Sekian Banyak Fakta Yang Jarang Diungkap Ke Media Meski Demikian Dengan Adanya Aksi Penanaman Pohon Gargat Yang Mereka Lakukan Semakin Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Semua Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Akhir Zaman Bukan Sekedar Ucap Pan Untuk Menakut Nakuti Melainkan Untuk Menjadi Peringatan Bagi Seluruh Umat Manusia Saudaraku Yang Beriman Apa Tanggapan Kalian Tentang Pohon Gargat Yang Menjadi Tempat Persembunyian Bangsa Yahudi Dari Umat Islam Kelak Di Akhir Zaman Wawalam Wisawab Saudaraku Yang Beriman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Hingga Akhir Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpah Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beras Kisai B Sang Tulk Kisai flown Kai Tulk Kisai Tulk B Forsen Lun